Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara hujan lobat yang kembali terjadi di Pekalongan Jawa Tengah membuat banjir masih tinggi dan semakin meluas. Total ada 11 desa di dua kecamatan yang terdampak banjir dan warga pun dievakuasi menggunakan perahu karet. Senin pagi relawan gabungan terus mengevakuasi korban banjir untuk diungsikan ke tempat yang lebih aman karena tingginya genangan air dan aliran banjir yang cukup deras. Para lansia, ibu-ibu dan anak-anak dievakuasi karena kondisi rumah terendam hingga 1,5 meter. Salah satu desa yang parah terdampak banjir adalah di desa Pait, kecamatan Siwalan. Selain kecamatan Siwalan yang mengenangi sembilan desa, banjir juga merendam dua desa di kecamatan Seragi, yaitu Gebang Kerep dan Purwodadi. Hingga Senin pagi total ada 664 jiwa yang mengungsi akibat banjir ini. Teman-teman relawan masih evakuasi di Pait. Nantinya gimana, evakuasi kemana? Evakuasi ke Balegesan di Pait. Banjir itu karena apa sih? Karena hujan yang terjadi di hari ini sampai sekarang di Kabupaten Pekalongan masih hujan tingkat tinggi. Banjir yang datang secara mendadak membuat warga tidak bisa menyelamatkan barang-barangnya sehingga banyak yang rusak terendam air banjir. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah.